Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Afusiawan pada video kali ini saya akan bagikan pengalaman saya menggunakan multimeter digital merk Stanwa CD800A jadi saya telah menggunakan multimeter ini selama kurang lebih 5 tahun ya dari 2015 akhir saya beli ini sekitar 4-5 tahun dan tidak ada kendala selama saya menggunakan multimeter ini lancar-lancar saja dan Alhamdulillah masih awet sampai sekarang untuk video dalemannya, simak video berikut untuk lebih jelasnya jadi kurang lebih seperti inilah daleman dari multimeter Stanwa CD800A dimana disini terdapat beberapa casing yang pertama adalah untuk penutup yang kedua adalah untuk cover belakang sekaligus tempat baterai yang ketiga adalah cover depan sekaligus selektor serta tombol-tombol yang bisa untuk mengubah mode dari DC AC ke mode dioda mode apa namanya mode resistor atau ohm mode kapasitor mode frekuensi mode ampere untuk DC dan AC disini saya sekalian untuk membersihkan ya jadi sudah 5 tahun kurang lebih 4-5 tahun saya menggunakan multimeter ini dan tidak ada kendala dan pada hari ini pertama kali saya bongkar multimeter ini untuk saya bersihkan setelah kurang lebih berjuang ya bersama dengan multimeter ini yang menghasilkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik di bidang elektronika baik pada bidang pertelevisian perradioan ataupun amplifier dan serta masalah-masalah yang terkait dengan elektronika disini terdapat selektor warna putih ini yang saya bersihkan sekalian ya agar terhindar dari kotoran agar selektornya tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya sangat menarik recommended banget bagi kalian yang ingin membeli ya ini tidak usah diragukan lagi kualitasnya ini saya pernah jatuh multimeter pernah jatuh di sekitar ketinggian 3-4 meter dari deck karena saya menarikin parabola serta antena tapi masih bagus juga tidak pecah karena casingnya tahu sendiri sangat kokoh dimana apa namanya casingnya itu sangat kalau bahasa jawanya kandel tebal sekali jadi memungkinkan dia bandel untuk jatuh untuk pecah itu kemungkinannya juga sedikit sangat kokoh sekali berikut daleman mesinnya jadi ini ada tombol untuk selektor biasanya untuk mengubah kalibrasi serta untuk menentukan mode-mode apa yang digudakan berikut ada ini selektor ada baut juga dalamnya ada baut terus ada ini juga covernya ini covernya sangat kotor baru kali ini saya bersihkan jadi ya maklum saja mohon maaf ya jadi kurang bersih disini sangat menarik bagi saya saya memiliki pengalaman yang sangat banyak dengan multimeter ini pernah juga ketinggalan dulu ya jadi Mareksanwa ini memang recommended bagi mungkin kalian yang ingin beli silahkan banyak sekali di marketplace yang sama seperti ini bahkan ada yang lebih baru dari tipe ini ini kita bisa lihat dari casingnya penggunaan saya seperti apa sangat ekstrim sekali sampai casingnya itu hampir bolong-bolong itu merupakan selektor ya jadi untuk memindah mode disini itunya apa namanya untuk memindah mode ketika kita ingin mode voltase mode diode hambatan ataupun yang lainnya disini ya kita coba bersihkan dulu LCD nya sayang sekali LCD nya masih monochrome jadi belum memiliki backlight belum memiliki backlight cuma ini ya menampilkan secara kurang terang istilahnya ya jadi disini ada rangkaian ada penyiara ada resistor ada fuse ada elko ada buzzer nah ini ada 4 baterai belum ada tanda-tanda korosi pada PCB dan sangat bagus menurut saya kualitasnya LCD nya ini ternyata tempelan ya jadi kita bisa lepas kemudian kita pasang dulu ke casingnya baru setelah itu kita baut PCB nya sehingga menekan LCD untuk konek ke jalur-jalur dari ininya PCB nya jadi ya seperti itu jadi jangan khawatir bila LCD nya ini lepas kalian hanya tinggal menempatkannya pada casing lalu membaut LCD apa PCB nya oke mari kita pasang semuanya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati